Inilah 4 posisi pintu rumah yang bisa bikin seret rejeki Salah satu hal yang bisa membuat rejeki seret adalah penempatan posisi pintu rumah Posisi pintu rumah yang salah bisa menyebabkan seret rejeki Karena pintu menjadi jalur keluar masuknya energi Yang mana energi tersebut akan mempengaruhi harmonisasi dan rejeki daripada penghuni rumah tersebut Lantas posisi rumah seperti apa yang dipercaya bisa bikin seret rejeki Yang pertama pintu utama menghadap pintu belakang atau jendela besar Pintu depan dan belakang yang berada dalam satu garis lurus Diibaratkan dengan energi yang masuk akan mengalir sangat cepat melalui pintu belakang Tanpa terserap oleh ruangan Oleh karena itu agar rejeki mengalir dengan cepat Hindari rumah yang memiliki pintu dengan pintu belakang dalam satu garis lurus Yang kedua kepala ranjang membelakangi toilet Kepala ranjang membelakangi koridor atau dapur Akan membuat orang yang tidur sering mimpi buruk atau tidak tenang Bahkan walaupun tidur di atas ranjang, sofa, atau tempat duduk Meja belajar juga akan membuat pikiran jadi berantakan Yang ketiga adalah pintu menghadap pintu Pintu kamar yang sejajar garis lurus dengan pintu lain Dapat membangunkan pertengkaran dan permasalahan dalam keluarga Pintu kamar yang menghadap pintu dapur atau toilet Mudah membuat orang yang tidur di kamar tersebut sering sakit Sedangkan pintu kamar menghadap pintu utama mengundang perselisihan dengan atasan Yang keempat, dalam satu ruangan ada dua pintu yang sejajar Jika di dalam satu ruangan ada dua pintu yang sejajar dengan tembok yang sama Menurut ilmu Feng Shui, hal itu dapat mengganggu kesehatan dan bikin seret rejeki Jika tidur di kamar tidur yang ada dua pintu sejajar Konon penghuninya akan mudah mendapat masalah jodoh Dan sering merasa tidak tenang Nah, itulah empat posisi pintu rumah yang dipercaya menyebabkan seret rejeki Percaya atau tidak percaya, tergantung kalian yang menyikapinya Terima kasih telah menonton!